Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tercipta keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah Bapak Ibu yang saya muliakan Ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat Kenapa? Karena sholat durasinya pendek Paling hanya 5 menit Itu pun sholatnya sudah khusyuk banget Sholat kita kadang-kadang hanya mat kolamcing Komateko salam pelencing Ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan puasa Karena puasa hanya sehari Paling 12 sampai 13 jam Yang paling dibenci setan bukan haji Saya haji hanya 12 hari Yang paling dibenci setan bukan sedekah Karena diberikan langsung selesai Tetapi Ibadah yang paling dibenci setan itu adalah ibadah nikah Kenapa nikah? Karena seumur hidup Maka saya sampaikan kepada Irwan Irwan nikah itu senang Tapi tolong jangan senang menikah Rabi niku senang Tapi tolong ojo senang Rabi Nah Pertanyaan sederhana Kenapa setan paling benci dengan ibadah nikah? Alasan pertama Karena begitu Irwan dan Dinda menikah Iwan apa Irwan? Iwan Begitu Iwan dan Dinda menikah Itu sudah mendapatkan separuh iman Separuhnya apa? Perjalanan dalam rumah tangga Pertanyaannya adalah Diuji apa enggak? Diuji Dicoba apa enggak? Dicoba Kok cobaannya banyak? Iya Kalau cobaan pasti banyak Karena kalau sedikit namanya cobain Maka yang pertama Yang perlu kalian ingat Iwan dan Dinda Satu Pasangan terbaik Bukan yang datang dengan segala kelebihannya Tetapi yang tidak meninggalkan kita Dengan segala kekurangannya Saya dulu begitu menikah Ditanya sama mertua Kelebihan kamu apa? Saya jawab Kelebihan saya hanya satu Dan kekurangan saya hanya satu Kelebihan kamu apa? Satu Kelebihan saya banyak kekurangan Kekurangan kamu apa? Tidak punya kelebihan Jadi mending jujur dari awalnya Saya lebih suka laki-laki yang jujur Dengan segala penampilannya Daripada dibuat-buat Lebih Memberikan jempol kepada laki-laki Yang dia tidak punya apa-apa Tapi punya misi yang baik Daripada kelihatan apa-apa Tapi tidak punya misi yang baik Maka mohon maaf Iwan, Dinda harus paham Perempuan yang baik itu adalah Perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya Tapi ingat Suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita Betul bu? Saya ulangi Iwan Perempuan yang baik Siap diajak menderita oleh suaminya Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita Wang Wedawi gilem dirabi Iwan Karena dua hal Satu Tidak mau diajak menderita Dua Tidak mau dipoligami Betul Dinda? Betul bu? Walaupun istri saya mau Abah saya mau dimadu Saratnya asalkan Abah mau diracun Insya Allah saya setia bu Sampai hari ini istri saya satu Karena saya punya prinsip Lelaki yang hebat Bukan lelaki yang mencintai banyak wanita Tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera Maka bersyukurlah atas pernikahan kamu hari ini Dan Iwan harus paham Walaupun anggur ini harganya lebih mahal daripada apel Pasti Dinda lebih milih apel daripada anggur Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu lebih suka diapelin daripada dianggurin Maka Begitu berharganya pernikahan itu Sampai dijadikan Nikah itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Maka begitu kamu hari ini kau biltu nikah Saya terima nikahnya si Dinda Hari ini kamu membuktikan kebesaran Allah Karena dalam Arrum ayat 21 Allah mengatakan Wa min ayati ankholakolakum min angfusikum azwajan Ini berita baik bagi para jumblu Allah menciptakan manusia Berpasang-pasangan Artinya apa? Kamu gak perlu mengkhawatirkan pasanganmu Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan Jelas kamu bukan manusia Ada yang jumblu disini? Saya doakan sejumblu-jumblunya kalian Semoga segera berakhir Amin Dimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman Allah menciptakan pasangannya Dari apa? Minda kari wa unsa Laki-laki dan perempuan Bu, pak, takdir Allah Jelis kelamin itu hanya dua Kalau gak laki-laki perempuan Makanya kenapa kemarin Saya sempat ribut di media, di televisi Gara-gara wasiatnya Dorce Gamalama Yang pengen dimakamkan secara Perempuan Padahal dia laki-laki Maka ketika saya ditanya Saya jawab dalam perspektif Vike Orang yang lahir laki-laki Harus dikuburkan secara laki-laki Dorce lahirnya atas nama Dedy Yuliardi Ashadi Laki-laki Meninggalnya Harus dikubur secara laki-laki Nopo bedo Gus bedo Kalau laki-laki yang mati Doanya apa Bu? Allahummaqfirlahu Kalau perempuan yang mati Allahummaqfirlaha Jadi kalau laki-laki mati Hu Perempuan mati Ha Kalau banci Hu Ha Allah menciptakan Adam Pasangannya Hawa Bukan Allah menciptakan Adam Pasangannya Saiful Bukan Tapi Hawa Dan yang perlu Iwan ingat Perempuan itu diciptakan Dari jenismu Bahkan dari bagian tubuhmu Bagian tubuh mana Iwan Bukan kepala Bukan kaki Tapi tulang rusuk Bukan bagian kanan Tapi bagian kiri Yang perlu Iwan tahu Kenapa perempuan Diciptakan dari Dari tulang rusuk Bukan dari tulang kaki Perempuan Tidak diciptakan Dari tulang kaki Supaya kamu Tidak menginjak Nginjak Perempuan Perempuan Tidak diciptakan Dari tulang kepala Supaya perempuan Tidak nginjak Nginjak Laki-laki Tapi perempuan Diciptakan dari tulang rusuk Bagian kiri Yang dekat dengan Jantung dan hati Kenapa? Karena pada dasarnya Perempuan itu Suka disayangi Dan dicintai Ceklen tangan Ceklen Kau malah ngekel tanganmu Diwe Demok Apa-apa Apa yang makin Demok aku Mudar Nah Tujuan pernikahan itu Untuk apa? Jelas Selitas kuno Supaya sakinah Supaya ayem Maka begitu menikah Saya terima nikahnya Posisi seorang iwan Berubah Dari perjaka Menjadi seorang suami Dinda Berubah Dari gadis Menjadi seorang istri Apa itu istri? Istana tempat ridho ilahi Makanya kemarin Kamu melihat Dinda itu dosa Sekarang pahala Iwan mencium Keningnya si Dinda Kemarin dosa Sekarang sama Dengan mencium Hajar aswat Jajal Wih Seng tuho tuho Mantan lawas Mungkin jenikan kondor Bapak-bapak Gula ibu jenis Bu Henti batukmu Hajar aswat Pahala Kamu memegang tangan suamimu Itu pahala Kamu pahala Sampai baik Semangat Ini malah Kiri perempuan yang baik Di dalam kitab Akhlakun Nisa Untuk si Dinda Nomor satu Perempuan yang baik itu Bila dipandang suami Menyenangkan Baik di dalam rumah Maupun di luar rumah Dipandang suami Menyenangkan Dinda Dinda harus paham Laki-laki itu Kelemahnya di mata Iwan harus pahala Iwan harus paham Hei kamu salah Kalau kamu mengatakan Yang gak usaha dandan Tau udah punya pasangan Ingat di luar sana Pelakor lebih menakutkan Daripada hantu kuburan Belajarlah dari layangan putus Ngeri saya ginduk Makanya kamu dandan Dandan itu untuk siapa Untuk suami Bukan untuk orang lain Ayo keyo Mbok-mbokmu iki Lan jagung mantan Dandane ayu Neng omah Ditelok bojuni dewi Raka ru-karuan Mangkat pengajian Jagung mantan Dandane ayu Coba Dreskot diatur Pak tatakon Sehingga wene mengapusin Rata-rata jawabannya Lanang Kita buktikan dari penampilan saja Coba penampilan bapak ini Waton yang gue batik Rai ini belas orang dihapak-hapak Kopia Ah kaya lagi mambu Uang Lanang Coba lihat sampingnya Halah-halah Rambut kita doa Sambungan Alis kita api Ya lukisan Rai kita mulus Ya merga wedaan Weda Viva nomor papat Irung kita mancung Ya merga suntian Bibir kita alus Ya fileran Untuk kita rapi Ya kawatan Bodi kita doa Ya merga sandal jinjitan Susu kita gede Ya ganjilan Ada gawean ini bengak 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 wong Lanang Tuka ngahapusin Ngahapusin Raimu Kamu harus ganteng Kamu cinta tak sampai ya Iya Maka apa Kamu harus dandanduk Perlihatkan penampilan terbaik di depan suami Apa yang suami mau kamu ikuti Termasuk soal baju Soal pakaian Kalau di luar rumah Harus nutup aurat Di dalam kamar Mau buka Apa Seng kurang ajaan itu Jamah kulo Tengcilacap Baru kulo kondo Perempuan terbaik itu adalah Menampilkan penampilan yang paling baik di hadapan suaminya Labu Juni takoni Mas Sampen paling sering nyawang kulo Pas pripun Seng lanang itu Ngindagel Dek aku paling sering nyawang awakmu Baradus keramas Baju semerawang Seng wedok manut Isu Seng lanang rung tangi Adus keramas Baju semerawang Awan Bojuni istirahat kantor Adus keramas Baju semerawang Pengi Bojuni mulai kantor Adus keramas Baju semerawang Setelah 3 bulan Subhanallah Seng wedok mutah-mutah Seng lanang seneng Yes Bojuku meteng Gowani rumah sakit Apa yang terjadi Masya Allah Paru-paru basah Dandan seng ngayu Mas gue senengnya peripun Minak jinggu Hayo Miring pinak Jengking monggo Lakoni Karu bujuni Kemudian yang kedua Apa Wain Amartaha Atau Adka Perempuan yang baik itu Suami perintah Istri manut Khusus Dinda Takkandani Iwan rung jaluk Susu Dinda harus paham Laki-laki itu seperti soda Maksudnya apa Kalau ketemu susu Pasti gembira Maka namanya Soda Gembira Kenapa dikatakan susu Karena dua Kalau satu Kalau satu su Bumbung jenom Masuk kamar Tauan gue nyanyi Tel jenak Orang nudul Orang penak Nudul kroso penak Sing didudul Dangak Dangak Ngono Apa diajari Banser Banser Ini loh Gawainnya push up Kok kurumen Itu yang belum menikah Sama Banser Saya besok Banser ini top Kenapa kamu harus menikah Dengan Banser Jelas Kiyai saja dijaga Apalagi hatimu Iya Banser dilawan Siap mati Jangan sampai lapar Sesu aku melebu surga Sehingga awal Banser Amin Kan Banser tugasnya Survei lokasi Jadi sebelum Kiyai masuk surga Surganya disurvei sama Banser Surganya siap Kiyai ini melebu Banser ini balik Jadi apa Suami belum minta Kamu nawari Kemudian yang selanjutnya Kenapa Ketika suami Bepergian Seorang istri Harus mampu Menjaga kehormatan Diri Dan harta Benda yang ditinggalkan Oleh suami Jangan pernah Meninggalkan rumah Tanpa seizin suami Saya itu bersyukur Punya istri Tidak punya grup W.A. Bahkan istri saya Grup W.A. Para istri Kiyai Punyai istri saya Keluar Kenapa Bun Males bah Isini menghibah Isini membahas Dreskot Istri saya Tidak punya arisan Bojo Agus Minimal Salawat 15.000 Kali Tak Keloni Salawatan Salallah Alam Mohamad Enak Bun Jadi apa Perempuan Salah satu Perempuan Yang masuk Surga Pertama Kali Namanya Adalah Ummu Mutia Kenapa Ummu Mutia Masuk surga Pertama kali Alasannya Sederhana Bu Dia tidak pernah Menerima tamu Kecuali Atas izin Suaminya Satu ketika Fatimah Penasaran Dengan Ummu Mutia Didatangi Ke rumahnya Diketuk Pintunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Man filbab Siapa di pintu Ana Fatimah Binti Rasulullah Saya Fatimah Anaknya Kanjing Nabi Si Ummu Mutia Jawab Kamu mau apa Saya pengen Soan Apa jawaban Ummu Mutia Sorry Fatimah Saya tidak bisa Menerima kamu Kenapa Karena hari ini Saya belum minta izin Kepada suamiku Untuk menerima tamu Hari kedua Datang lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa di luar Fatimah Kamu sama siapa Kok ngajak orang Anak saya si Hasan Apa jawaban Ummu Mutia Sorry Fatimah Saya hanya bisa Menerima kamu Tidak bisa menerima Anakmu Kenapa Karena hari ini Saya hanya minta izin Untuk menerima kamu Tidak untuk menerima Anakmu Hari kedua Hari ketiga Fatimah datang lagi Ngajak Hasan dan Hussein Kedua anaknya dibawa Apa kata Ummu Mutia Sorry Fatimah Saya baru minta izin Untukmu Dan untuk anakmu Si Hasan Tidak untuk si Hussein Baru hari keempat Mereka diterima Oleh Ummu Mutia Dilihat sama Fatimah Kenapa Rasulullah Mengatakan Perempuan ini Masa surga pertama kali Dilihat Biasa-biasa saja Ternyata Keunggulannya adalah Begitu siang Ummu Mutia Masak Hidangannya Ditaruh di atas meja Kemudian apa Di samping meja Disediakan handuk Dan cambuk Fatimah curiga Ini untuk apa Kenapa Kamu menempatkan Handuk Dan cambuk Di atas meja makan Apa jawaban Ummu Mutia Fatimah Keringat suamiku Dari pepergian Jadi ibu-ibu Mula macul Siapkan handuk Dilapi Rai Ini Rai Itu sunah Bermacul Keringatnya Godres Godres Anduk Bekas Arang Sunah Kemudian yang kedua Fatimah tanya Lah itu Cambuk Untuk apa Dijawab Oleh Ummu Mutia Fatimah Ketahuilah Cambuk itu Akanku berikan Kepada suamiku Manakala suamiku Tidak rela Tidak suka Dengan makanan Yang kuhidangkan Kepadanya Maka Kupersilahkan Suamiku Untuk memberikan Cambukan Kepunggungku Begitu Luar biasanya Istri ini Kepada suaminya Maka Perempuan ini Dikatakan Rasulullah Masuk surga Pertama kali Kira-kira Ibu-ibu Mbah Jogorong Atau Apa Pak Pak Jendenkan Oras Seneng Karo Daharane Buat aku Pecutan Pak Mustahil Jangankan Kau Dipecut Ngomong Masa Anerah Nah Dati Masalah Merengut Seminggu Gini Mbak Wongi Ya Melunggu Jilibabe Coklat Sehing Jilibabe Pink InsyaAllah Luih Parah Maka Takandani Masakan Itu Masalah Sepili Tapi Jangan Jangan Pernah Mencaci Masakan Yang Dihidangkan Oleh Istrimu Jangan Umpamani tiga itu adalah syarat perempuan solekah maka saya mau tanya sama Dinda Dinda kalau kamu disuruh milih-milih mana suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan mudara gue ya jawaban suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan Hai kaya dan dermawan Kenapa kamu pilih yang nggak ada jawabannya Hai Hei segi ganti si Iwanwan jawaban gue milih bujanti ayu waras oleh kapok elek tapi solekah Hai ayu Tor solekasing takon sopo saya dulu ditanya kaya saya di Ponorogo Mif kamu pilih yang mana ayu oras oleh kapok elek tapi solekah jawabanku poli saya milih suami cantik walaupun tidak solekah kaya saya marah wan berarti kamu mementingkan fisik enggak saya punya alasan Ari Jalu Kowa Muna ala Nisa laki-laki itu imamnya perempuan kalau istri saya cantik belum solekah kewajiban saya menjadikan istri saya solekah tapi kalau saya istri saya solekah jelek wajahnya mohon maaf ya Indah Dek ayu larang regani Hai wangwaduk saya gile ayu itu karena tiga halwan satu dari sananya dua dari dananya tiga dari letak kameranya makanya ibu-ibu itu kalau gemuk foto enggak ada yang begini pasti miring set kenapa men watengi orang ketok telah maut Hai orang apa orang lemuh fotong ini raun apa masing-masing tinggi posenya pasti miring Hai gina batin santai aja bu sekarang cewek gemuk lebih diminati oleh laki-laki daripada cewek seksi Kenapa karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan tidak pernah fokus kepada perasaan ya Hai sing laku sing ru kelemu takkan dan jenengan pak kumis duit buju lemu jos mo keloni telung puluh menit buju musik ilmu kram takkan dan tapi tapi ada teori ada teori 10 kilo 100 kilogram di bumi itu sama dengan 30 kilogram di mares itu artinya anda tidak gemuk hanya salah planet Hai kudu memang goreng mares betul Hai Nah itu perempuan sekarang lagi-lagi one kalau tadi istri itu adalah istana tempat Ridho Ilahi suami itu kepanjangannya adalah surga untuk anak maupun istri kalau bahasa lainnya apa suami semua uang adalah milik istri setuju Dinda Yes ibu-ibu tahu enggak eh bapak-bapak tahu enggak semua pecahan mata uang itu pasti ada gambar cewek menari Hai Coba anda lihat 100.000 gambarnya boleh cewek menari 50.000 cewek menari 20.000 cewek menari 10.000 cewek menari 5.000 cewek menari 2000 cewek menari satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya seribu rupiah pati murah bawa golok ngopawan karena laki-laki tugasnya mencari uang kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari jawabannya adalah karena hanya uang lah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy makanya Iwan harus paham cewek itu hatinya seperti rekening bank maksudnya apa enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya lah Hai betul bu kamu jangan bilang matri nggak ada istilah cewek matri yang ada laki-laki yang kurang bertanggung jawab betul bu wang widok di lawan gitu loh Hai kamu harus sadar kalau istri meminta nafkah ingat cantik itu an tidak ditanggung BPJS betul bu enggak ada uang BPJS untuk kecantikan makanya kewajiban suami itu apa untuk mensurgakan istrinya makanya dinda kalau besok suamimu sering membuat kamu bersedih ajaklah duduk dia katakan di telinganya Mas Iwan ikisah janjani rumah tangga porumah duka Hai saya ditanya bukus kenapa sih kalau istri di sinetron Indonesia itu sabar-sabar layo dibayar kok Hai kamu pengen istrimu sabar bayar baik bapaknya berkumis Ibu kalau anda punya suami berkumis pertahankan Fik dia lele bukan buaya hai 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 ala kumisin gg i Hai suami Hai surga untuk anak maupun istri Hai ujiannya wang lanangnya bawan Bojokala kalau perempuan ujiannya apa suami kere takkan Dhani makanya kenapa tersebut bilang kamu pilih mana suami kaya kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan pasti jawabannya yang tidak ada kaya dan dermawan kaya tapi pelit Mas Iwan sesuai pengajian rande baju piye halah kui baju sing lawas buat dinggo ngopo kaya tapi pelit miskin tapi dermawan Mas Iwan sesuai dinda mau pengajian gandu baju piye dek tu kuo tu kuo tu kuo yang duit duit tu kuo padahal orang duit duit Hai makanya apa kewajiban suami mohon maaf ujian suami itu bojo galak ujiannya wang wedo wang lanang kiri tapi yang perlu kamu ingat Wan wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak milo ibu-ibu rosa kaget landelok kiai bojone galak galak turut cerewet cerewet soalnya apa rata-rata walini Allah ini ku bojone galak galak makanya kalau bapak-bapak disini merasa istrinya galak itu dua apa kemungkinan satu tanda-tanda anda akan diangkat menjadi walinya Allah atau yang kedua min ala matil stroke Hai wan kamu tahu stroke itu penyakit apa stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja dan Iwan harus ingat suami yang istrinya galak Insyaallah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah amin kenapa kalau suami istrinya galak besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah karena selama di dunia sudah sangat tersiksa Hai Salawan kue kuru toh mengulak rabi Insyaallah kue lemu apa soalnya susu ini cocok Hai Wan kamu makannya banyak apa sedikit banyak orang yang makannya banyak tetap kurus dua kemungkinan saya ulangi orang yang makannya banyak tetap kurus dua kemungkinan anugerah atau azab kita azab Hai makannya wakak tetap kucingin loh cacingin loh saya Iwan Insyaallah sesu barrabi wakan kue lemu kenapa karena orang menikah itu membukakan dua jalan makanya dindang nggak usah khawatir kalau hari ini yang kaya si Iwan itu orang tua nih umpamane tapi yakin doh orang menikah itu akan membukakan dua jalan satu jalan rezeki nomor dua jalan bah barokah goblok bayi loh mantep banget jalan rezeki dan jalan bayi katanya celutak wangi nah maka jadilah suami yang bisa mensurgahkan anak dan istri kamu ciri-cirinya apa Wan sederhana saja kanjeng Nabi itu selalu memperlakukan istri-istrinya kalau kanjeng Nabi lumrah karena istrinya banyak kenapa Nabi istrinya banyak karena semua aktivitas kanjeng Nabi butuh direkam kanjeng Nabi itu menjadi sunnah maka istrinya banyak makanya saya mohon maaf saya tidak menolak poligami tapi saya berusaha untuk tidak melakukannya Kenapa karena saya tidak mungkin sekapasitas kanjeng Nabi aku lah ngomong ini mungkin seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu betul rampung wewan tambah kuru yang lawan dinda tapi pak jengan tak ada nih membedakan madu yang asli sama madu yang palsu madu taruh botol dikocok-kocok dia goyang palsu berarti air madu taruh di atas meja dirubung semut palsu berarti dia ada gulanya madu bawa pulang istri marah asli gak percaya silahkan dicoba pak maka istri maka apa contoh akhlaknya kanjing nabi yang kecil-kecil kanjing nabi itu kalau pulang itu mesti bawa oleh-oleh bawa oleh-oleh tujuannya cuma satu untuk istrinya maka jangan pernah kamu meninggalkan rumah pulang tidak bawa oleh-oleh kanjik nabi itu pernah pak pulang gak punya uang akhirnya dia cari batu, batunya dibersihkan kemudian dibawa pulang ketemu Siti Aisyah dik, sorry aku resumene oleh-oleh, ini mengonoh watu oleh-oleh, gelem rakwe nombok dijawab sama Siti Aisyah kalau seneng kanjik nabi, ini oleh-oleh bakal awet-awet dia mati watu ini utuh, Siti Aisyah jajal wang bojonegoro, dik oleh-oleh apa pak nge nutuk batukmu yang kedua panggilah istrimu dengan bahasa yang paling disukai oleh istrimu wan, kamu nyelok dinda jasa apa rencana ini, kamu panggil dinda apa apa wan wan, wan pelengah-pelengah ini bisa ngomong apa orang wan atau kamu gak percaya bisa menikah dengan dinda apa wan eh oh, sai ush saya tohonir rojim pokoknya sebahagia ini si dinda dinda pengen say, say pengen yang, yang pengen beb, beb tapi orang yang bong-bongmu ini, wistuai mamah mamah, tungkaknya meletek-meletek mamah tindakpun di dawud papah tindakpun di nimpal teletong dipanggil dengan bahasa yang menyenangkan maka apa bahasa-bahasa seperti itu yang memungkinkan tidak terjadinya persengkintaan dan miskomunikasi antara suami dan istri maka yang selanjutnya adalah jalin komunikasi yang baik begitu banyak keluarga yang berantakan gara-gara miskomunikasi dan hari ini miskomunikasi yang paling besar berangkat dari HP betul bu? HP maksiatnya sekarang semuanya berangkat dari HP maka bapak-bapak takandani saya iki malekat rokep dan atit tidak pernah mencatat amalmu kenapa? karena kamu sudah mencatat amalmu sendiri di HP-mu masing-masing sesuai dengan akhirat jeningan dihisap wis bangga malaikat terapakal bisa menghisap aku kenapa? karena malaikat gak punya catatan amal perbuatanku begitu malaikat datang langsung jeningan dibungkai pak buka HP-mu ketok kabeh ayo ke wis malah ngomongan ini malah pacaran nih saya ini maka apa? soal HP dua kemungkinan ini ini rodo rapena kegemibu-ibu satu kamu terbuka dari awal atau yang kedua kalau saya dengan istri saya bu saya katakan saya sebagai imam mengharamkan kamu sebagai makmum untuk membuka HP saya lak uang lanang ku dipercaya HP ini gak tau dibuka karu sing wedok malah raneko-neko tapi lak uang wedok ini ku ngganggu mawan karu wang lanang wang lanang biasanya malah neko-neko betul pak? saya ngomong gay pengalaman pribadi nih maka kalau istrinya Gus Mipta sama sekali tidak pernah buka HP saya karena dari awal saya katakan kulah ini kulah sering buteng Instagram kulah ngaji tengkelp malam mbak-mbak seksi foto Gus nyuwon foto kayak kulah teng Surabaya ngaji tengkelp malam Gus bocah-bocah pengen ngaji kalian jenengan mbak jenengan tindak meriki saya datang bu saya pikir sudah berjelibat baju muslimah enggak pak ya Allah seksi kabeh ada yang kau tangan tok terus kata esak meneh jaluk foto begitu kulah munggah panggung dirubung jaluk selfie kan kulah bingung ngisor pupu ngisor susu itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam untuk apa? supaya kalau ngelirik enggak kelihatan nah foto-foto itu bapak ibu sering di tag di Instagram daripada istri saya salah paham saya bilang kamu mendingan enggak usah buka HP saya maka sampai hari ini bojoku ratau enggak mau HPku enggak mau yurai soang tak kaya password tak saran kewan terbuka dari awal perempuan itu dinikahi satu tidak mau disakiti dua tidak mau dipoligami maka kamu bahagiakan maka mulai kamu menikah katakan sekepada si Dinda Dinda cukuplah kamu menjadi tulang rusukku jangan pernah menjadi tulang punggungku tapi kalau seandainya Dinda bekerja bagaimana? boleh asalkan tidak melupakan kewajipanmu kepada suamimu memang kadang-kadang perempuan itu kudunduhi penghasilan bu kenapa? karena suami itu hanya titipan kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan Dinda kerja randok-randok kamu kerja enggak? boleh bekerja tapi jangan lupakan kodratmu sebagai tulang rusuk dari seorang Iwan dan Iwan harus paham kamu adalah tulang punggung untuk si si Dinda maka saya itu sama istri saya pulang saya jam 2 malam pulang ngaji bojoku turung ngiler tak boleh ke ember tutupi cangkemin gue ntar sholawati Iwan nyolawati si Dinda Dinda nyolawati si Iwan ibu-ibu anak nakal gampang turu cekal sirai dilih-ilih sholawati fatih Allahumma shulih Allahumma shidina muhammad wa'ala alih shidina muhammad muka-muka anakku sholihah al-fatihah kuya ngonawan bojomu cerewet turu cekal cangkemi Allahumma shulihah ala sayyidina muhammad wa'ala alih shidina muhammad muka-muka bojoku soal bojokura cerewet al-fatihah kok difatihahi tetep cerewet pantam bayi tahlil sak yasini mudar mudara dewe komunikasi yang paling jelas maka saya ingatkan pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok tetapi pasangan yang berusaha saling mencocokkan maka ingat jangan pernah mencari pasangan yang sempurna tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna jangan pernah meragukan masa depanmu ingat masa depan itu seperti sekumpulan tempe artinya apa? gak ada yang tahu betul? jalani kehidupan dengan ikhlas ikhlas itu cirinya diam kenapa? karena kalau ngomong namanya iklan ikhlaslah dengan keluargamu secara istikomah kenapa istikomah itu berat? ya istikomah itu pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat kalau hidupmu diselimuti masalah berbahagialah berarti kamu masih manusia kenapa? karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde kita berdoa untuk kalian berdua karena saya yakin acara yang lebih penting daripada ngaji adalah foto-foto kalau dulu ketemu kiai minta barokah doa sekarang barokah selfie yang sana gak usah ya kue ngapa? yuk dengak ke bareng-bareng kagam teman-teman kekali muka-muka sing lawas semangatnya kaya mantan nom sing kumisen kilo ya Allah jijik kumisnya pak yes lele bukan buah ya kagam teman-teman kekali Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin barokallahulaka wa barokalaika wa jamaa bainakuma fi khair ya Allah ya Rabb berikanlah berkah kepada keduanya berikanlah berkah kepada Iwan dan Dinda atas pernikahannya engkau menyebutkan di dalam Al-Quran ya Allah bahwa pernikahan itu adalah misa kon gholidun perjanjian yang sangat berat karena pernikahan mereka berdua tidak hanya disaksikan oleh manusia tetapi engkau saksikan beserta malaikatmu ya Allah untuk itu kami mohon kepadamu ya Allah jagalah keluarga keduanya ya Allah limpahkanlah rahman rahimu kepada mereka berdua ya Allah limpahkanlah kasih sayangmu dan cintamu kepada mereka berdua ya Allah limpahkanlah ridamu kepada mereka berdua ya Allah sehingga di dalam mereka menjalani rumah tangganya ya Allah senantiasa dengan rasa cinta dengan kasih sayang diantara keduanya sehingga melahirkan keluarga yang sakinah sehingga melahirkan keluarga yang pada akhirnya menurunkan generasi yang soleh-solehah dan duriatang toyibah sehingga keluarga mereka menjadi samawa sakinah mawaddah warrohmah ya Allah ya Rabb jadikanlah Al-Quran sebagai imam mereka setiap kali mempunyai persoalan hidup dan problem ya Allah engkau mereka jadikan Al-Quran sebagai solusinya ya Allah ya Rabb jadikanlah keluarga Nabi Muhammad sebagai rule model bagi mereka sehingga apapun persoalan yang mereka hadapi menjadikan sunnah Nabi dan berikut keluarganya yang mereka contoh dan teladani ya Allah ya Rabb anugerahkanlah kepada mereka berdua keturunan yang soleh-solehah keluarga yang sakinah rezeki yang melimpah ruah dan kehidupan yang istiqomah birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrot a'yun waj'ana lil mutakina imama Rabbihabli min azsalihin Rabbihabli min azsalihin Rabbihabli min azsalihin Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha banar walhamdulillahi rabbil alamin hadhanallah wa ayakumma juma'in walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh